Memang banyak animasi bagus di kita Cuman, trust dari masyarakat itu kayaknya belum ya Misalnya kalau animasi itu masih ngeliatnya Yo Disney, Nek, 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 Indonesia Gak udah, Nek, masih mesti elek gitu loh Trustnya belum dapat Halo, selamat datang di Animpiade Channel Animasi Indonesia Bersama saya, Nityanto Yudho Di atas set of animation, kali ini kita akan bertemu Dengan salah satu tokoh animasi Yang karyanya pasti anda semua sudah pernah nonton Dalam bentuk serial di salah satu stasiun televisi Kadit dan Sopo Carwo Dan inilah Mas Eki, NF Producer, sutradara, dan COO dari MD Animation Halo Mas Eki Halo Mas Yudho Apa kabar? Alhamdulillah Akhirnya saya bisa, ini sekarang saya berkunjung di MD Animation Anda nanti juga pasti sudah nonton Salah satu karya fenomenal dari MD Animation Yaitu Adi dan Sokol Jawa The Movie Yang kemarin sudah ditayangkan Di Disney Channel ya? Disney Plus Anda bisa nonton di situ Tapi saya tidak akan ngomong itu Karena saya ingin ngobrol dengan Mas Eki Terpaut bagaimana Anda masuk Sampai terrumus ke dunia persiatan animasi ini Mas Eki Iya, tapi sebelum saya menjawab itu Mas Gedo Saya juga merasa bersyukur Akhirnya, sesepuh Aish Juga bertandeng di situ Mas saya, wah Aish Tolakuinlah saya, saya kan bukan jaduan animasi Bukan, siapa-siapa Kalau bicara mengenai sejak kapan Itu saya dimulai sejak tahun 2012 tepatnya Oh 2012 2012 itu ketika MD Animation pertama kali lahir Baru lahir itu Jadi ada guru saya Salah satu guru saya juga Mas Jana Riza Beliau yang mengundang dan mengajak saya Eki, come and join with me With my animation studios Oh, right, Pak Oke, I'm ready Yaudah, oke Sebarang 3 September Pada saat itu sebelumnya Anda di dunia apa? Dunia yang gelap Karena 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 Anda kan Dari KC ya? KC Dari KC Tapi paling tidak kan Dari situ dengan background dunia Apa? Per televisian dan Per filman Itu kan Paling tidak Apakah Anda juga Sebelum Sebelum masuk ke dunia Persiliatan animasi Apakah juga Sudah masuk di per filman juga? Nah, jadi saya mulai sebagai Kalau bulunya banget itu Ya dari office boy Dari runner Kalau di dunia syuting itu Begini kopi Masakkan nasi goreng Buat sarapan Segala macam Nah, kemudian berproses Sampai kemudian saya Di salah satu PH? Di PH Di produksi lapangan Di mana-mana Dulu saya di Avicom Saya mulai kerja itu 2002 2000 Saya DO itu Saatnya kan masuk 1998 Saya DO 2000 Kemudian Nah 2000 itu Saya masuk Avicom Masuk Avicom Terus kemudian Saya sempat ke WMG TV Di Bandung Sama Kim Terus Saya juga Ke Dream Production Dan sebagainya Freelance Kemudian Nah itu Saya mulai nulis Sinetron Dulunya Sinetron Ya Kalau adegan Ibu pun nangis Sama marah-marah Saya hafal lah Apa hal itu ya? Ya Kamu Apa hal itu? Ya Paham itu Kemudian Momentum saya Ketika saya bergabung Dalam tim penulisnya Office Boy Di SCTI Yang tahun 2006 Sampai 2008 Itu momentum saya Untuk Untuk Ya menunjukkan bahwa Ini cita-cita saya juga Mau explore Mau explore Itu saya belajar Karena Tim penulis Office Boy pada saat itu Juga adalah Tim penulis yang Waktu itu Bajai-bajuri Ya Nah Saya Waktu Bajai-bajuri tayang Itu saya mimpi Aku kudusoy Aku pengen banget Si Nau Gawih tulisnya Gawih skenarnya Kok yang ini Ya kok Alhamdulillah Alhamdulillah Kepanian uangnya Jeleng Wahyu kok Mau belajar Excited sekali Dan langsung Diterapkan Di situ ya 750 episode Lebih lah 750 episode Sampai punya Anak dua Karena bisa dibayangkan Pada waktu dulu Seperti Bajai-bajuri Karena pada waktu itu Saya juga sempat Nonton Itu kan Mereka penulis cerita Sudah disitu Semuanya Timnya itu Sebegitu banyak Dan mereka Sudah disitu Dan langsung Membuat cerita Pada saat itu Langsung Begitu Itu industri Itu begitu Tapi kalau di Office Boy Tidak sebegitu Tidak sebegitu Karena kita masih punya Waktu sekitar dua hari Dari pertama kali Terus tersebut Terus teridentikkan bahwa RKNL adalah penulis Skenaryo komedi Polis 86 Inilah Dengan scene-nya Yang bikin cerita Terkawat Dan ngekek Dan menangis-nangis Itu ini Terus Itu artinya Sampai 2012 Itu ya Di dunia Pasinetronan Untuk Kejarta yang Terus Polis 86 Saya juga sempat Di situ Di situ Sebenarnya Waktu tahun 2000 Sampai 2003 Saya sudah kenal Dengan Mas Dana itu Mas Dana Riza Saya kenal Beliau di situ Di Avicom Selesai dari Avicom Terus Lepas Sampai Kemudian 2012 Beliau Temu lagi Dan atas dasar Apa Mas Riza Palingnya Mas Dana Riza Mengundang Anda Untuk Karena animasi kan itu Kalau saya kenalnya Mas Dana Riza Memang di animasi Tapi kenapa kok Apakah Anda juga Memang sudah di animasi Atau di proses produksinya Atau di Kalau menurut saya Beliau Mengajak saya Untuk bergabung pada saat itu Karena Saya Punya Oke Gue animasi Ada timnya Teknis ada Yang tahu Soal Blender Soal Maya Soal Jumex Sebanyak Penulisnya Sopo Single Ceritanya Sopo Karena Karakternya Karena tadi Sudah terkenal Bahwa Di sini ada Penulis cerita Yang terutama Di komedi Berarti Itulah yang menjadi Trigger Untuk terhingga Mengundang Trigger Ya Begitu bergabung Saya harus ngapain Pak Nih Kerjain Apa ya Animasi Blum Oh Boi Animasi Dan terus Nih Kan apa Ya udah Lu bikin aja Ceritanya Kalau Sinetron Apa Sitcom Gak gitu ya Memainnya kan Tau Tau Ya Siapa ini Yang tidak Bapak Duk Keren Yang bisa Jadi siapa Bu Oh Ini Oke Oke Oh Ini 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 Animasi Ya Terus Belajar Terus Belajar Dan Disitu saya Bener-bener tertantang Karena buat saya Sinetron Live shoot Dan sebagainya Itu sitcom Sudah Sudah punya ilmunya Tentawannya Begitu ditawarin Animasi Ini tantangan Tantangan Oke Saya harus Jalanin Saya harus Dapatkan Saya harus Dapat Poinnya Apa sih Animasi Apa sih Gimana Dari situ saya Belajar lagi Beruntungnya lagi Karena anak saya Sudah buat tadi Waktu itu freelance Kerjanya bebas Ya Hampir setiap pagi Saya nemenin Anak saya Nyuapin Makar Atau mandi Tidak nonton Venus and Forbes Disney Channel Saya nonton itu Oh Kali-kali saya Diferensi Oh Kalau animation Itu Oh Cara Cara bertutuhnya Begini ya Oh Pengembangunan karakternya Disitu saya Punyah Lagi-lagi Ketika mandi Anak Oh Nemenin anak Nonton Nonton Disney Channel Nah Disini Yang selalu Saya katakan Tidak hanya Menonton Tapi yang tadi Dilakukan oleh Mas Eki Membaca Film Nah ini Kayaknya memang perlu Mereka bagaimana Nggak cuma nonton Kalau nonton Ya bagus Seru Sedih Itu Nonton Tapi selalu Biasanya Mahasiswa saya Kemudian juga Teman-teman Selalu katakan Jangan cuma nonton Tapi baca Itu film Apa yang ada Di situ Termasuk Apalagi Kalau di animasi Bentuknya Inglis Kemudian Desain karakternya Kemudian Semuanya Itu harus Menja Karena itu Semua Bisa harus Dibaca Jadi Artinya Kemudian Mas Eki Membuat Cerita Serial itu Semuanya Artinya Mengembangkan Arditsopo Jarwo Artisopo Jarwo Gini Ceritanya gini Saya masuk 3 September 2012 Oke Ini cerita awal Ya Itu dia Oke Saya harus ngapain Kamu bikin cerita Tentang Seorang anak Yang dia Pinter Cerdas Aktif Dia Berani bertualang Referensinya Kayak Tintin Humlun Sama Satu lagi Saya lupa Pokoknya beliau Menyebutkan Tiga referensi Tadinep Iya Ini Tadinep Oke Oke Sebentar Saya butuh waktu Apa Biarkan saya Belajar dulu Tentang animasi Lebih dalam Kalau kemarin Saya cuma nonton Dan membaca Lewat Disney Channel Saya menemani Anak Saya nonton juga Saya mau belajar Dulu Paling kasih Waktu saya 3-4 hari Atau Seminggu ini Oke Pak Pelajari Dari mulai Disney Kisopo Oh Sampai Disitu Saya harus Belajar Kapan Animasi Keluar Mickey Mouse Itu Oh Namun Tom Main Jerry Segala macam Oh Judul Contoh Ketika Menentukan Judul Awalnya Itu petualangan Seru Kan jelek banget Jadi dulu Bagit namanya Seru Terimakasih Itu cilain kok Aku cilain gak pede Itu kan karena Hadum deadline Harus presentasi Jadi termasuk Judulnya itu Juga harus Jadi Penjadiannya Bagian dari Mas Egy Juga ya Judulnya Pokoknya tadi Cluenya itu aja Tadi ya Tiga film itu Tadi Kemudian Seolah Cari apa Judulnya Ya apa Petualangan seru Ditanya kan Judulnya apa enaknya Yang saya udah bikin Petualangan seru Pak Lu gak malu Ngomongnya Aku sempurna Gere-gera Gak malu pak Saya cermang Sebenarnya Cari lagi Cari lagi Gue belum dapet filmnya Oke cari lagi Oh ternyata Saya nemu bawa Tom and Jerry Mickey Mouse Jonah and Jerry Yes Ketika dia berdiri sendiri Tokoh Sosok Subjek Maka dia jadi judul Biasanya begitu Memang tidak semua Tapi Bisa Mostly begitu Kalau dia berupa Group Team Maka dia jadi Namanya Group PJ Mas Google Five Atau Apalah yang sekarang ini Power Rangers Kayak gitu Dia Group Biasanya gitu Oh ya oke Vines and Verb Gitu kan Ya udah namanya Vines Ya oke Jadi jenuhnya Adit Sopo Jarwo Ya udah ini Tak jadi judul Tapi Kapan itu Kapan adit Sopo dan Jarwo ini Lahir Atau muncul Dan bagaimana Kemunculannya itu Karena kan ini kan terkait dengan Pembentukan suatu cerita Dan Ini adalah maestro Salah satu maestro Penulis cerita Animasi bener Yang selama ini saya lihat Adalah Sinetron yang dianimasikan Dia lagi nyugur saya Saya terus terangkan Kalau di kuliah Kalian dengerkan Tapi Eh itu Nah sehingga Apa yang menyebabkan Tetapi saya punya Punya clue Mas Kenapa punya pembenar Kenapa kok adit dan Sopo Jarwo Harus di Animasikan Ada tau Kalau ada Kenapa kok adit harus Dianimasikan Belum sebenernya Nanti menjawab Kenapa kok adit lahir ya Kenapa kok adit dan Sopo Jarwo Harus di animasikan It's about strategy sih Mas Kalau saya melihatnya itu Kalau saya Saya melihatnya waktu itu Memang banyak animasi Bagus di kita Cuman Trust dari masyarakat itu Kayaknya Belum ya Misalnya Kalau animasi itu Masih melihatnya Yaudis Nek 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 Indonesia Gawanya Masih musyelek Gitu loh Masih trustnya belum dapat Maka saya mencoba Mencari celah disitu Bahwa penonton kita Kan kebanyakan penonton sinetron Gitu loh Nah strateginya Etowet animasi Padahal sinetron Tapi Etowet sinetron Padahal animasi Gitu loh Sorry ya Bukan Anda kurang membaca satu Oh Bocomu kurang ngakai Anda harus membaca Bubu Bubu ya Tau kenapa Bubu Bubu Itu siapapun tau Pernah Besti pernah baca Tapi mereka tidak sadar Bahwa Bubu Itu umurnya 10 tahun terus Oh ya Iya Iya kan Sama kayak Nobita Iya kan Artinya Tapi kalau Nobita kan Baru-baru aja Bubu Sudah-sudah Itu dia Jadi begitu dia naik kelas Balik lagi Klihatan dari nol lagi Kayak umur 10 tahun Terus Begitu seterusnya Yang terjadi Sampai kita sudah lebih Dari umur 10 tahun Itu tetap Dia tutup 10 tahun Nah Adit dan Sopojarwo Saya melakukan pembenaran Karena Supaya Adit Ya nanti ceritanya Harus di umur itu terus Betul Adit kemudian Nanti ada adiknya Ya nanti Harus di umur disitu terus Pada 1 tahun itu Yang harus Apa namanya Kalau benar ya Makanya sekarang Saya tidak bisa Melakukan Apa namanya Membenaran Tetapi paling tidak Harusnya kesana Supaya paling tidak Cerita ini akan terus Terus bermain di Adit Adit untuk yang versi seris Dia tidak akan berkembang Maksudnya Umurnya disitu Nah Sopojarwo disitu Karena memang Pakkemnya Ini bicara soal Pakkem bagaimana Seris televisi ya Kalau tahu Friends Ya Friends Dari season 1 Sampai season 10 Ya Maksudnya begitu Dia tidak akan berubah Jadi tiba-tiba Dia punya restoran Ya Ya memang langsung begitu Dan Masalahnya adalah Mereka kan sudah mecer Sehingga Karakternya sudah Bisa seperti itu Pakkem bagaimana Secara karakter Tapi secara posisi Terus dengan Dengan kepolosannya Dengan dulu Ya begitu Recel dengan begitu Dia tidak boleh berubah Itu yang terjadi Ketika dulu Misalnya kita belajar lagi Dari Little Missy Kalau tidak tahu Masih Tio masih tahu Asuhnya kayak masalah Asuhnya ngomong-ngomong Gila Beti Lafea Zaman itu Ketika Beti Lafea Masih pakai kacamata Nanti carilah Ya cari Beti Lafea Masih kacamata Pakai kawat gigi Terlihat Oh banyak orang angkat Empatinya penonton banyak Tapi begitu Beti Lafea Buka kacamata Dan rambutnya jadi luruh Jadi terlihat cantik Selesainya Empatinya hilang Karena kenapa Penonton televisi itu Mau tidak mau Suka tidak suka Adalah ibu-ibu Mayoritas Kita harus mengalami itu Kalau kita mau masuk ke Ruang televisi Sebagai sebuah kompetisi Ya Itu Kita harus terima itu Sebagai tantangan Dan kita harus Harus mau Menerima bahwa Ada strateginya Ada caranya Untuk menaklukkan itu Kita tidak bisa Masuk televisi Seperti kita Ini kari aku Ya kari aku Pokoknya napi Dan juga siapa yang mau makan Nah itu sama Seenak-enaknya kita Kalau tidak ada yang mau makan Saya catat itu ya Buat anda semua Dalam pembuatan animasi Tidak hanya sekedar Bisa bikin secara teknikal Tapi cerita Itu juga sangat berpengaruh Nah anda sekarang Tahu kan Termasuk juga Upin-Ipin kan Upin-Ipin harus di animasi Kenapa? Karena untuk mempertahankan Upin-Ipin sebegitunya kan Tidak bisa Terus-terusan gitu Setahun, dua tahun bisa Tapi setelah itu kan Dia akan tumbuh gitu Nah padahal cerita kan Premisnya di situ Nah jadi itu ya Paling tidak anda juga Mendapatkan ilmu Bagaimana membuat suatu cerita Yang nanti bisa menarik Terusnya di bidang animasi Tidak jangan sih Hanya sekedar Sinetron yang dianimasikan Ya Tentang animasi Bikin animasi Atau ngobrol tentang animasi